Halo semuanya, jadi kali ini kita bakal nyobain lagi untuk install XHOTBT tapi versi 3.16 ya. Jadi akhirnya untuk beberapa hal saya coba harus konfigurasi lagi supaya ini bisa install di hosting ya. Nah jadi disini teman-teman bisa pergi aja ke extraordinary.com Nah disini ada yang paling atas disini ada CBT 3.16.3 Nah disini teman-teman tinggal klik aja download via seller and space. Nah ini akan kayak gini. Jadi tinggal di download aja, habis itu udah teman-teman buka di hasil download-nya. Ini karena saya udah download sebelumnya. Nah disini tinggal teman-teman coba ekstrak ya. Ekstrak ini. Oke, saya coba ekstrak. Ini harusnya berapa MB gitu ya. 86 MB kalau sudah di ekstrak. Oke, kita tunggu aja ekstraknya. Jadi disini saya akan coba install e-hosting. Saya bakal pakai domain Nesia ya. Domain Nesia. Nah disini akan ada beberapa file. Yang pertama itu aplikasinya. Yaitu dhe.the.exo.tbd. Nah di yang sini, kita nggak perlu memisah aplikasi siswa dan aplikasi admin ya. Jadi ini akan sama nanti akses domainnya antara siswa dan admin. Kalau di versi yang sebelumnya itu kita pisah. Ini karena saya coba gabungin ya. Dan disini saya udah beli domainnya, eh hostingnya di domain Nesia. Yang pertama yang dilakukan adalah coba pergi ke halaman ini, ke cpanelnya. Terus klik yang domain. Nah ini antara cpanel 1 dan cpanel lain biasanya juga akan beda ya. Intinya cari yang untuk bikin domain. Saya login dulu kayaknya ini. Oke. Bentar. Ini berapa menit sessionnya ya. Cepat banget abis ini. Abis itu kita suruh login lagi. Oke, tunggu dulu aja. Berapa lama ya? Oke, ini udah selesai. Kita coba login lagi. Login itu cpanel. Ini cpanelnya baru saya beli juga. Jadi nggak saya pakai harusnya. Oke, satu lagi. Ini kita gantung sama internet teman-teman ya. Inder saya lama jadi lama ya. Nah disini. Coba pilih domain yang tadi saya pilih ya. Nah terus disini. Di bagian domain ini. Teman-teman bikin satu domain untuk aplikasi CBT kita ya. Saya coba create new domain. Nah disini domainnya saya coba pakai cbt.myforensic.com. Nah ini. Terus dokumen rootnya. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Ini banyak juga yang salah ya di grup ini. Harus ditambah slash public ya. Public. Jadi kayak gini aja nggak bisa nih. Nanti dia nggak bakal jalan aplikasinya. Public ya. Oke. Terus coba submit. Oke. Sepen aja. Habis itu yaudah. Selesai. Dia akan bikin satu folder. CBT.myforensic.com. Nah. Kalau udah selesai. Kita tunggu selesai dulu. Nah. Disini. Tinggal teman-teman buka aja. Di c-panel file managernya. Jadi kalau di c-panel. Ini ada yang namanya file manager. Nah disini. Kebetulan saya udah buka. Ya ada disini. Nah ini. Oke. Ntar. Katanya error nih. Saya coba buka lagi c-panelnya. File manager ya. Nih. Nah aplikasinya ada disini. CBT.myforensic.com. Nah disini ada folder public. Jangan masuk ke folder public. Udah disini aja. Nah habis itu. Upload. Aplikasinya. Aplikasinya mana? Yang disini. Th. ExoCBT. Yang. The. ExoCBT. Coba saya compress dulu. Biar bisa di upload. Oke. Saya tungguin. Upload 83 MB. Tunggu. Compressing dulu. Oke. Tungguin. 3. 2. 1. Apakah bisa? Ya. Nanti. Oke. Tunggu lagi. Oke. Ini udah berhasil di zip ya. Saya coba upload disini. Tinggal upload aja. Klik upload disini. Terus select file. Nah. Kemana? Ke yang tadi. Yang ada disini ya. Nah ini. Terus. Ke exoCBT nya. Di open aja. Dia akan ngelakuin upload. Nah. Karena. Apa. Upload saya lama. Jadi. Kita skip aja uploadnya. Oke. Ini udah selesai uploadnya. Coba saya balik lagi ke file manajernya. Nah disini. Saya tinggal reload aja. Ini adalah file exoCBT yang zipnya. Tinggal teman-teman ekstrak aja disini. Klik kanan. Terus ekstrak ya. Nah disini. Terus ya udah. Ekstrak file. Oke. Kita tungguin aja. Sampai dia selesai untuk. Ngelakuin proses ekstrak. Oke. Ekstrak result selesai. Dia akan masuk ke dalam. The exoCBT. Nah disini. Coba klik aja. Nah. Yang ini. Ini seluruhnya. Kita pindahkan ke atas. Nah. Bentar. Ini ada yang perlu jadi catatan teman-teman. Disini. Di bagian setting. Pastikan. Show hidden filenya. Ada ya. Jalan gitu. Nah ini pastikan ini ada di show hidden file. Kenapa? Karena kalau ini gak di show. Ada file-file yang hilang ya. Yang gak tampil disini. Jadi ini pastikan di checklist ya. Ini tinggal semuanya. Dipilih aja. Terus tinggal move ya. Move. Habis itu hapus ininya. Move ke atas ya. Ke directory paling atas. Yang ini. Yang cbt.myforensic.com Bukan public ya. Tapi cbt.myforensic.com Tinggal move file. Habis itu. Yaudah. Dia akan pergi ke atas. Coba lihat lagi di atasnya. Nah ini. Publicnya tetap ada disini ya. Ini app. Nah ini boleh hapus aja. Yang kira-kira gak dipakai ya. Oke. Nah ini. Sudah di upload. Selesai. Langkah selanjutnya adalah teman-teman. Setup database-nya. Jadi kalau kita pergi ke c-panel lagi. Di bagian sini ada database. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan Postgre ya. Jadi disini kalau ada Postgre ya teman-teman. Pake Postgre lebih bagus. Tapi kalau gak ada Postgre ya. Udah pake MySQL ya. Disini. Tinggal kita pergi ke MySQL Wizard atau Ya MySQL Wizard aja ya. Atau klik yang ini database disini. Coba kalau kita pergi ke MySQL Database Wizard. Nah disini. Kita bikin database-nya. Namanya adalah apa? Saya pilih EXO ya. Next step. Terus saya bikin Apa nih? Nah username. EXO juga. Password-nya. Saya pilih password Generator ya. Saya pilih ini. Saya copy dulu. Di tempat yang aman. Nah ini. Terus use password. Yaudah. Abis itu create user. Nah disini. Di bagian ini. Kita grant Privilege Atau hak akses Dari user MyForens EXO Ke database MyForens EXO. Nah ini tinggal di Make change aja. Oke. Yaudah selesai berarti ya. Tinggal ke Return Home. Ini harusnya udah ada database-nya. Oke. Nah. Kalau disini ada PHP MyAdmin. Teman-teman pakai aja PHP MyAdmin-nya. Dibuka aja PHP MyAdmin-nya ya. Ini kita akan Ngelakuin import database yang ada di dumping-nya. Yang ada disini nih. Yang udah kita download. Disini ada dua. MySQL dan Postgre. Teman-teman pilih MySQL ya. Karena kita pakai MySQL disini. Disini MyForensic. Oke. Tinggal kita pergi ke query. Oke. Salah ya. Bukan di query. Ke export ya. Eh ke import. Import. Terus pilih filenya. Choose file. Pilih dump MySQL. Open. Terus kita go. Oke. Ini udah selesai Dumping-nya. 91 query. Nah ini adalah Table-table yang Dipakai oleh Explosibility. Oke. Ini udah Kita berhasil import. Sekarang kita pergi Ke Cpanel lagi. Kita buka File Inv. Inv Maksudnya ya. Terus Klik Edit disini. Disini Klik Edit aja. Nah. Oke. Nah. Yang jadi perhatian adalah Disini ada Satu Field yang namanya DB Database ya. Ini isi dengan Database Teman-teman tadi ya. Disini Nama Database-nya adalah MyExo. Ini MyExo. Coba Kita pergi lagi Ke Database tadi ya. Bentar Database. Oke. Disini ada Database-nya. Saya coba Copy aja. Database-nya Ini Ini kalau pakai Postgreer ganti aja ya. Namanya PGSQL. Kalau DBport-nya 5432. 5432. Lalu username-nya Saya pilih Pakai yang Tadi ya. Dibuat Usernya. Ini Saya copy Saya paste Disini. Password-nya tadi Yang kita Generate. Ini Sepertinya Oke. Selesai. Tinggal Kita coba Save Changes. Nah. Selesai. Oke. Saya Baringat juga Yang harus teman-teman Perhatikan juga Disini ada Versi ya. Versi PHP Yang teman-teman pakai Disini. Kita pergi ke Multi Version PHP ya. Multi Version PHP Atau Nah disini Ada yang namanya Select PHP Version. Pastikan Yang dipakai Adalah Versi 7.4 7.4 Ya. Karena itu Exosi Biti Dibangun Di atas PHP 74 Nah ini Saya pakai Yang 74 Jadi Well Running well Oke. Oke. Selesai. Tinggal Coba Buka Domainnya Ya. CBT.myforensic.com Nah Kebukaan Sekarang Tapi Kalau Dilihat Sepertinya Ada error Disini. Apa Errornya Ya. Oke. Sekarang Kita coba Klik Kanan Saya Coba Inspect Ada error Disini Errornya Apa Kira-kira Errornya Adalah Karena Nah Ini Salah Ya My Forens Exo At Local My Forens Exo My Dot Local Host Coba Klik Edit Lagi Disini Edit Oke Saya Lihat My Forens Exo My Forens Exo Usernamenya Password Sebenarnya Mungkin Ini Sejadi Kendala Karena Mungkin Dia Ini Ter Ya Intinya Tidak Dibaca Ya Password Tiba Lagi Nah Bisa Ya Jadi Kalau password Yang Aneh Aneh Banget Itu Biasanya Kita Pakai Kurung 2 Eh Maksud Saya Kutip 2 Disini Sekarang Bisa Dibuka My Forensik Terus Adminnya Dimana Adminnya Ada Disini Jadi Pakai Slash Admin System Nah Ini Oke Loginnya Pakai Standar Biasa Admin Accelerant Dotcom Password Critical Password Nah Ini Show Password Tinggal Klik Login Aje Nah Selesai Jadi Gitu Aje Untuk Instalasi CBT Versi 3.16.3 Di Hosting Ini Gak Berlaku Hanya Di Hosting Atau Share Hosting Yang Jelas Teman Teman Kalau Jalnya Pakai C Panel Ini Bisa Dijalatkan Pakai Versi Yang Ini Atau Pakai Panel Yang Yang Lain Yang Panel Yang Lain Itu Kita Bisa Pake Versi Yang Ini Jadi Harusnya Lebih Mudah Instalasinya Itu Aja Dari Saya Terima Semuanya